Jadi PR yang berat banget untuk S11 Gaming, seperti apakah performanya, apakah S11 mampu untuk mencuri satu poin dari RRQ Akira. So, let's go. Ini dia, ini dia match pertama kita dari hari terakhir group stage di M4 tentunya. Dimulai dari S11, dari sebelah kiri dan juga sebelah kanan ada RRQ Akira tentunya. Dan ternyata King yang menjadi jungler, yaitu Fredrin yang sementara Jotun tetap menjadi jungler. Walaupun tadi kita sudah sebut seberapa besar resiko Jotun jungler dengan menghadapi Kaja dan juga Fredrin. Tapi ya, kalau menurut aku ya, RRQ Brazil ini sepertinya memang di kombonya Louis dan juga Tekashi sih. Balik lagi Louis sih yang bisa melakukan zoning out secara terus-menerusnya. Makanya tadi kalau kita lihat memang show-nya langsung diambil juga oleh S11. Karena kemarin perform dari Louis adalah dia bisa melakukan zoning out ke pemain-pemain yang lain. Dan ini sudah mulai terlihat bahwa Louis adalah pemain yang sangat-sangat agresif sekali. Oh, ternyata dari grognya yang akan ditaruh di posisi EXP. Mencoba untuk mungkin menangin segi lane-nya ya, lari segi lane-nya disini dengan Tekashi. Dia menggunakan Martis. Jadi sepertinya Chou yang akan menjadi inisiator untuk pemain-pemain dari S11 disini. Lebih mengamankan berarti single target ya untuk seorang Erwin. Single target-nya disini lumayan sih. Ada beberapa target yang bisa di softlock ke arah Beatrix dan juga ke arah Lunox ya. Tapi kalau tendangan terhadap Takeshi justru itu bakalan hitungannya jadi asis mungkin ya. Untuk teman-teman dari RRQ Akira mengingat bahwa Tekashi bisa membawa beberapa player dengan adanya Mortal Koi yang dia milik. Sementara kali ini dari kedua belasnya mereka bakal main mungkin agak sedikit lebih pasif terlebih dahulu. Sembari sekarang Jotun udah dapetin level 4-nya. Dan dia diam-diam masuk ke area jungle dari RRQ Akira tanpa diketahui. Dan sudah melakukan sedikit zoning ke area bawahnya. Yang dimana Kai dan juga Gustala Gustala bakal fokus untuk clear aja. Sementara di bawahnya cukup ramai ya sebenarnya dari Tekashi. Dan juga ada rotasi yang dibawakan oleh seorang Sagan. Tapi Turtle Camp by UBS Gold tentunya yang sudah hadir di area bawah. Ini yang ngebuat kedua belah tim tentunya mereka udah mulai rusuh di area bawahnya. Sementara Papadok bersama dengan Erwin kali ini bakal coba untuk meng-cover seorang Jotun. Erwin bakal coba ditahan terlebih dahulu dengan satu bodo-due dragon mengarahkan seorang king. Tapi Jotun berhasil untuk mendapatkan status lane by UBS. Dan terkena stand dari seorang king yang masih mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Sagan pun mengambil langkah seribu. Tembari dari pemain-main S11 Gaming gak mau terlalu overcomit juga. Ya ini tadi ada tendangan ya datang kepada king juga untuk menjauhkan retribusi tersebut. Menghasilkan kepada para tolong bisa diamankan oleh S11 Gaming. Walaupun demikian kita bisa melihat bahwa dari segi gold game sebenarnya masih diungguli oleh RRQ Akira. Tapi ternyata secara jumpscare ada first blood by Infinix kepada Louis di tangan seorang cat. Tiba-tiba keculik tuh kawawa. Ya dan itulah power dari Kadita ya. Dimana memang ketika tidak diketahui presensinya dia ada di mana dia bisa memberikan serangan kejutan juga. Ya ini yang cukup menyeramkan ya. Tapi kali ini king sepertinya terjebak. Nah namunnya tidak bisa dibantu oleh pemain-main dari RRQ Akira yang dimana dia sempat terjebak di kandangnya Turtle tadi tuh. Ya ada tiga bahkan yang setup yang manis juga dilakukan oleh Erwin tadi sebagai roamer dengan cow-nya dia. Jadi secara memang di sini adalah tempoh permainan yang sangat-sangat pelangkal yang sudah mulai terlihat. Tapi dengan kehadiran dari Joy ini mereka harus bisa menjelaskan juga S11 Gaming. Sedikit ketarik ke late game dimana item defense sudah selesai untuk RRQ Akira ini bakal berat nantinya. Dan dari talent-talentnya juga. Emblem Demon Slayer berharap dengan Mystery Shop yang dipakai. Jadi mengejar untuk mendapatkan ekonomi yang cepat juga. Tapi tahan dulu kawawa karena ada yang terculik lagi dan lagi di area mid-nya. Sagan yang harus mulai berhati-hati. Gak cuma Sagan bahkan aku bilang RRQ Brazil di sini. Mereka harus benar-benar harus berhati-hati setiap nyebrang ke area mana boost-nya. Mereka benar-benar harus ngecek dulu. Gak bisa asal gegabah masuk begitu aja nyebrang polosan karena eksekusi kumpul lagi-lagi. Dengan area petrify yang dibawa oleh seorang can di sini bersama dengan Erwin yang bisa The Way of Trigon. Ini bisa aja metode pick-off dibawakan terus sama S11 Gaming. Iya apalagi melihat dari traffic teman-teman RRQ Akira. Sepertinya S11 tahu bahwa mereka punya advantage yang sangat tinggi di area HP seperti ini. Dimana dengan masih banyak tarat yang terbuka. Bermain dengan pick-off adalah hal yang sangat pintar untuk senggaknya mencicil perekonomian dari RRQ Akira untuk ditinggalkan jauh terhadap S11 Gaming. Oke tapi totalnya kali ini udah mulai coba dikontes dan bahkan The Way of Trigon lagi dan lagi dari Erwin. Mengarah ke arah satu pemain namun tentu Erwin tumbang terlebih dahulu. Di follow-up dengan begitu cepat karena cannya berhasil untuk dapetin posisi ning dan timing yang pas untuk nge-follow up The Way of Trigon dari seorang Erwin ke bawah. Yes itu nice. Team play juga ya karena dari sisi backup-an bagaimana memang jauhnya bisa ditargetkan oleh Kaja. Tapi ternyata follow-up yang masuk dari Kadita juga memberikan burst damage yang sangat besar sekali. Jadi untuk di early game ketika belum punya item defense memang akhir-akhirnya pasti akan sedikit tertekan. Dan mereka harus bisa mengejar bagaimana caranya untuk mendapatkan item defense sesegera mungkin. Ini peher banget sih ini Kaditanya nih Coji kayaknya agak sulit ya bisa dibilang kayak harus jadi prioritas juga gak sih sekarang? Pastinya dan prioritas juga bagi kalian para penggemar makanan dan juga minuman. Jadi langsung aja masuk ke link yang ada ini di grb.to.com untuk mendapatkan diskon hingga 90%. Iya jangan sampai kelewatan ya apalagi ini kan M4 masih berjalan sampai babak knockout. Jadi diskonnya pasti akan selalu ada buat teman-teman. Nah kalau kita ngeliat sekarang nih Coji para Q Akira mereka lagi di mungkin keadaan yang mungkin lagi gak unggul lah dibandingkan dengan S11. Meskipun dari segi totalnya mungkin masih didominasi oleh S11. Tapi ini gimana caranya dari Aaron Meket dia tiba-tiba flicker maju terkena surprise di defense judgment. Eksekusi yang sedikit gagal namun ternyata Sagan berhasil menjadi threat dari seorang Chan. Iya ini Chan bener-bener jadi salah satu damage maker paling besar untuk S11 Gaming untuk di 5 menit pertama ini. Karena mereka sekiranya sangat-sangat menekankan sekali yang namanya. Kalau misalkan ada satu player yang lagi kosong oke kita langsung aja rush kita langsung ambil. Itu yang selalu terjadi dan bahkan lihat di bawah sana Tekashi berjuang sekuat tenaga untuk survive. Tapi sayangnya rotasi nukulkan oleh S11 Gaming ini sangat menyeluruh dari top lane hingga bottom lane. Membuat S11 Gaming dari tadi memenangkan team fight. Karena pasti ada satu pick off terlebih dahulu yang lakukan baru mereka berani melakukan rush ke dalam turret. Seperti itu kalau menurut aku sih. Ya secara team fight memang bisa dimenangkan tapi objektifnya diambil oleh Arki Akira. Iya oke tapi kali ini lihat Arki Akira bakal coba dipukul mundur di area midnya oleh pemain-main dari S11 Gaming. Kalau kita ngeliat ya tadi di area top lane ya memang inisiasi dari Aaron gagal. Ketika dia flicker gak bisa dapetin siapapun. Tapi potensi dari Chan ini bisa ngeculik siapapun. Jadi bisa dibilang kuncinya itu bukan dari Erwin sebenarnya. Tapi gimana Chan bisa dapetin area blind spot? Kewelik ke area backline ya. Dan bahkan kali ini turtle slain lagi-lagi diamankan oleh S11 Gaming by UBS Gold. Yang ngebuat Arki Akira sekayaknya harus perlahan tapi pasti bawa game ini ke arah latihan. Ya dan ini untuk itemnya sendiri dimana Hunter Strike untuk Martis. Dan dari junglernya memang adalah item defense. Blade Armor ada Moltener Essence aja berhadapan dengan full defense item juga. Tidak, defense banget ya. Ada Genius One buat Joy dan juga ada Curse Helm sudah selesai. Jadi akan ada semi-semi mungkin balance lah antara item attack dan juga defense bagi anti-lesser. Oke tapi seantara ini Tekashi udah bermain bakal lebih sedikit agresif. Mencoba untuk mencuri tapi ternyata Pak Padok menahan dengan satu bow wildcard dan Jotun. Berhasil ngebuka elektrifying bait. Masih mau lebih ngelini dari seorang Jotun yang terkena tau. Namun ternyata Jotun masih bisa mundur ke area backline. Malah Ratu pemain itu Aaron harus terpiklap begitu saja. Sementara Sagan masih mau lebih masih ada Brianna Warden dan Pak Padok. Mencoba untuk menahan bariannya sangat-sangat baik. Namun ternyata tidak akan ada follow up lanjutan dari S11 Gaming. Oke ini sepertinya dari arah akhirnya juga sudah mulai catch up ya. Dengan power yang dimiliki oleh S11 Gaming. Terbukti dari segi objektifnya pun dari arah bottom main. Mungkin satu hit terakhir bisa mengajurkan tarian tersebut. Tapi kembali lagi Jotun yang dari tadi selalu diberikan space oleh Chan untuk melakukan farming. Sudah mulai ada hasil yang lumayan bagus. Mengingat bahwa memang dari segi level masih sama-sama di level 11. Tetapi kalau kita melihat dari kill ataupun deathnya. Jotun ini bisa dibilang lebih stabil dibandingkan dengan King yang sudah tumbang sekali. Walaupun demikian ingat King disini membawa emblem Demon Slayer Om. Ya dia bakal lebih cukup ya untuk farmingnya. Tapi satu yang pasti adalah disini gameplay dari akhirnya mereka harus berubah. Karena dari match match sebelumnya dua match sebelumnya mereka menggunakan Joy. Ada satu hero yang bisa langsung menuju ke backliner. Tapi sekarang mereka belum punya. Erwin langsung membuka inisiasi lagi dan lagi menuju ke arah seorang King kali ini. King akan tumbang namun kali ini Louis harus mundur terlebih dahulu masih punya flicker. Namun ternyata Kai terlalu flee di area backlinenya. Gustala Gustala mulai mendatang namun ternyata agak sedikit terlambat. Sementara Tekashi mulai datang dari area blindsua mencoba untuk memotong pemain main dari S11. Namun ternyata S11 Gaming tahu apa yang mereka lakukan disini. Mereka mundur, mereka dapetin satu pemain. Bahkan kill ke Louisnya menurut aku itu juga sebenarnya. Bisa dibilang udah diprediksi sama Kai yang memiliki sekarang game-nya udah cukup kayaknya. Iya dan yang dari aku lihat walaupun Erwin dari tadi gagal kendangan atau apapun itu. Seenggaknya ada distaksi yang bisa dilakukan agar Chan bisa masuk dengan mudah. Dan itu dia Lord Flame by UBS telah dikeluarkan oleh S11 Gaming di menit ke-9 kali ini. Walaupun demikian kita masih melihat banyak sekali tarat yang masih utuh. Membuat harusnya RRQ akhirnya masih bisa melakukan defensive maneuver tapi ini dia replaynya. Yes replay by Infinix Note series dimana memang di awal ini setup yang manis banget yang dilakukan oleh pemain-pemain dari S11. Mereka melock junglernya tanpa adanya efek CC tambahan juga membuat pemain-pemain mereka bebas. Jotun bebas. Terus juga masih ada tadi a brilliant soft order yang bisa dikeluarkan oleh Lunox. Itu dia di arah mid lane pun defensive masih bisa dilakukan tapi balik lagi kali di atasannya sendirian. Ini PR sih liat Jotunnya bakal coba ditahan terlebih dahulu untungnya ada trade yang didapatkan. Karena Gusta Lagusa berhasil untuk mempick off ke arah seorang Jotun yang bisa dibilang cukup terpisah dari kawan-kawanannya. Dan kali ini RRQ akhirnya mereka mencoba untuk balikin keadaannya papadok waltz tapi Erwin masuk dengan 1 board wave dragon tapi Sagan hampir bisa bertahan. Namun ternyata masih bisa ditumbangkan oleh seorang kain namun sisi lain Gusta Lagusa berhasil untuk dapetin posisi yang benar-benar nyaman banget. Bebas banget di area backline sehingga mempanis pemain-pemain S11 yang jadi mimpi buruknya RRQ berakhirah tadi. Itu dua klip dari Gusta Lagusa sudah cukup menghilangkan 80% HP dari Kadita. Tidak hanya dua klip, dua klip ammo dari Nibiru sudah cukup untuk membuat Kadita dari Chan pulang terlebih dahulu. Dan sepertinya ini juga menjadi turning point untuk teman-teman dari RRQ Akira. Melihat bahwa mereka telah kalah terhadap Lonteslor tapi mereka sangat-sangat apik dari segi defensive maneuver dan bahkan bisa melakukan counter setup terhadap teman-teman dari S11 Gaming. Ya ini masih kurangnya follow up ya dari S11 tadi membuat mereka harus terpick off satu demi satu. Dan ini adalah reset ekonomi juga masuk ke dalam mid gamenya. Jadi masih untuk open ending untuk kedua tim ini. Sementara RRQ Akira yang kita tahu memang sedang berada dalam tekanan di early game. Mereka sudah akan bisa kembalikan keadaan karena mereka sudah punya item-item defense-nya. Ya dan buat teman-teman jangan lupa untuk dapetin official merchandise M4 ya. Dari www.gang.asia karena keren banget loh merchandise-nya. Jadi buat kalian yang penasaran langsung cek aja ke official website-nya. Dan yang pastinya ini dari RRQ Akira seperti yang Coji bilang udah mulai dapetin tempo-nya nih udah mulai bisa setidaknya ya kasih balasan lah serangan balasan ke arah pemain-main dari S11 Gaming. Dengan posisi dari Gustala Gustala yang mungkin tidak disangka-sangka sama S11 Gaming ini malah bisa jadi merah bahaya. Tapi ternyata di area bawah Papadok. Hanya bisa untuk melakukan walkthrough sedikit karena dia tahu. Tiga pemain dari RRQ Akira tentunya bisa melakukan pick off ke arah seorang Papadok di area bawah. Iya itu dia yang harus dilakukan chan lagi dan lagi. Dia harus mengambilkan temponya juga untuk S11 Gaming dengan adanya pick off yang terjadi. Karena dari gameplay ini sepertinya sudah mulai dimimik oleh teman-teman dari RRQ Akira di mana tadi di area bottom lane. Tiba-tiba entah dari mana Papadok terkena ditanyi jasmen dari serang kajak ditarik keluar dan bahkan Gustala Gustala sudah menyentuh angka legendary di 8 kill 0 ya dan juga analysis. Kita mulai dengan weapon mastery harusnya mulai sekarang S11 Gaming terpikir untuk membuat anti-quiras ataupun Blade Armor. Ya betul kememang Gustala Gustala yang menjadi PR juga buat S11 Gaming. Karena kita tahu lah bagaimana sakitnya juga Matrix ketika memiliki item-item Diamonds tadi. Dengan Iberusnya dia bisa merontokkan armor dari Grok juga dan Lord has been slain by UBS Gold dan jatuh ke tangan dari RQ Akira. Iya dan gak bakal bisa dikontes setiap kali ini chan ketawa ternyata di cek. Namun ternyata RRF-nya konek kali ini masih punya brand of order chan bakal coba dikejar oleh Gustala Gustala. Namun ternyata satu shotnya gak konek ke arah sekarang chan dan chan masih dikasih kesempatan untuk hidup sepertinya choji. Iya karena memang poros utamanya dia tadi adalah chan dan juga Erwin. Sebenernya masih bisa dengan Papadok tapi sayangnya Papadok tidak ada follow up. Lebih lanjut lagi membuat Louis seperti harus tumbang terlebih dahulu dan bahkan di belakang sana Erwin. Masih mencoba untuk mencari celah tapi Gustala Gustala susah sekali untuk disesu tapi pada akhirnya dua player dari RRQ Akira telah hilang dengan sekejap. Dan triple kill pun bahkan didapatkan di tangan seorang kali dan ini dia sepertinya shutdown terhadap Gustala Gustala. Oh 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 udah kali ini liat triple kill pun infinix sementara terkasih bakal coba untuk mendapatkan setidaknya satu trade ke arah pemain-main dari S11. Sementara Kai liat gak sih damagenya ke arah Lunox tadi itu masih tersisa berapa bar itu? Tapi sekali shot udah langsung hilang loh. Ya dan ini sudah mulai balik lagi ya ini dua-duanya memang sangat-sangat berimbang tinggal bagaimana mereka melakukan teamfight. Siapa yang bisa memecah belahkan arah teamfight karena tadi kalau kita lihat memang S11 Gaming mereka berhasil untuk memisah pemain-pemain dari RRQ Akira. Ya dengan pemisahan tersebut sih udah bener-bener efektif banget ya. Balik lagi ke early game strat yang dimiliki oleh S11 Gaming. Pick 1 pecahkan hancurkan. Pasti selalu seperti itu di arah early-nya dan mereka sudah kembali ke comfortable zone mereka. Tetapi sejauh ini yang menjadi PR adalah turret dari kedua belah pihak ini masih sama-sama di tersisa 4 turret. Dari outer middle turret, sorry inner middle turret dan juga inhibitor turret mereka masih utuh semuanya. Tapi ini dia dari segi item. Ya dengan full equipped untuk irretail damage berhadapan dengan Batrix. Jadi sama-sama harus menjaga positioning di bagian belakang. Tapi XP lanernya, Rapid Boots, ada Heptasis, ada BOD, ada Athena Shield. Ini untuk Papadok. Rock-nya punya power yang sangat-sangat besar sekali dengan satu buah Wild Charge. Selain daripada memberikan efek CC, dia juga memberikan damage yang besar. Oh oh tapi Louis ngasuk dengan satu buah Divine Judgment Papadok. Terkejut, terheran-heran sementara Sagan pun menjadi train. Namun kali ini Kai cukup free di area backlinenya. Stasi-Machine dari sana TKC gak bisa untuk menurunkan seorang Kai. Tapi Erwin menahan King Kalin yang mencoba untuk mengejar ke arah Kai. Kai yang masih bisa surface dibalikin keadaannya oleh S11 Gaming. Dan pemain-pemain dari RRQ Akira dirontokkan begitu saja. Dan sepertinya ini akan menjadi one straight push dari S11. Sementara Louis mencoba untuk bertahan. Erwin mencoba untuk clicker masuk dengan Jade Kundonya. Dan bahkan dari Louis mencoba untuk menunggu. Bying time cukup lama. Tapi kali ini bakal coba dikejar oleh empat pemain S11. Bying time cukup lama. Tapi Louis mencoba untuk menahan. Dan S11 berhasil untuk membalikkan keadaannya. Dan menumbangkan RRQ Akira. Win streak yang dipecahkan oleh tim Argentina. Ini dia power dari...